Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya panut mariano panut mariono selaku sebagai juru pelihara sih Alhamdulillah taji sementara disini kumpul semua jadi kebetulan biar teman-teman bahaguin semuanya tahu lebih dalam ternyata di Kabupaten Burujo ini tepatnya di desa Somongari Somongari Kecamatan Kali Kising Kabupaten Burujo Kabupaten Burujo ada satu peti langsung katakan peti langsung seperti ini ya bayang kalau makam bukan ini adalah peti langsung tempat kelihatan Pak Gerudol Supratma Nah Alhamdulillah kita ada beberapa pertanyaan yang perlu kita review supaya teman-teman tahulah khususnya adik-adik kita karena Mbak Win juga selama beberapa puluh tahun baru tahu disini tempat akhirnya Wakil Tuhan Supratma kita kira ini memang sudah dirobak dari berapa tahun Pak sebenarnya kalau rumah ini setahui saya kalau dulu saya kurang begitu tahu tapi setahui saya ini di renovasi 5tober 2020 2007 oleh Pemda Burujo dulunya sudah kelihatan hancur atau gimana Pak sudah banyak yang rapuh-rapuh banyak penting yang jatuh dan ya sudah agak berserakan lah jadi rumah itu terus akhirnya apa rumah berserta tanahnya itu tahun 2006 dibeli oleh Pemda Burujo akhirnya rumah ini di renovasi 2007 itu tahun 2005 dan tahunya kalau disini tempat di mana Wakil Tuhan Supraman lahir Pak kalau masalah itu setahu saya setahu saya ingat aja di depan rumah itu sudah ada tanaman puring yang ada lingkaran batu itu orang sudah tahu bahwa itu adalah ari-ari daripada beliau Bapak Wakil Tuhan Supraman yang itu ya Pak karena pendopok kecil dan itu setelah rumah ini renovasi itu juga dibuatkan jungkup seperti itu ini itu pembuatan jungkup bersamaan dan renovasi rumah ini menurut saksi dulu Pak Morjo itu yang tahu karena masih ada transnya di sini Pak ya Pak Morjo Pak Morjo adalah cuma saksi hidup dulu waktu beliau lahir itu yang jadi apa saksi yang disidang oleh pengadilan negeri Purwaja tahun 78 itu dulu tahun 78 itu Pak Morjo umurnya sudah 100 tahun lebih sudah sepuh sekali dan akhirnya beliau tidak bisa datang ke pengadilan negeri Purwaja akhirnya pengadilan negara negeri Purwaja yang datang ke Sumoan begitu nah itu yang tahu karena beliau sering mengembala kambing di sebelah sebelah rumah ini dengar suara tangisan bayi tanya kepada yang dulu yang mendiami rumah sini itu kakaknya Mbok Seneng itu Pak Seneng di dalam ada ribut-ribut ada apa Pak Seneng jawab itu Seneng melahirkan itu tepatnya tanggal 19 Maret tahun 1903 harinya tamis wakil menjelang Jumat Clewet maka disitulah dinamakan wakil ya dari sini diberi nama wakil oleh pahdenya dan ibunya lah terus dari kata rudol rudol itu kan dari Bahasa Kramcis ya ya benar-benar bahasa Belandanya kalau kue sejenis kue-ego ya pokoknya Bahasa asing itu dari kata-kata apa Ibu sebenernya ibu ya Bahasa Jawa rudol belum-belum ada karena di Heu Tribunnya dalam kitabnya belum ada kan bu ?na ini mau log affected.....memang ada telah dari Belanda atau memang gimana itu Pak, pakai, pakai rudol untuk sepulat WHO kan itu settara itu Baiki kan sudah umur kurang lebih 36 hari sambil menjelang 40 hari Dia diajak pulang lagi ke Jakarta Orang sini tahunya Jakarta Tapi entah posisinya itu tinggalnya di mana Orang sini juga nggak tahu Akhirnya ketemu dengan bapaknya Pak Kartodigromo itu kenil tentara Belanda itu bapaknya Karena kakak-kakaknya bernama Supratia Supratira dan Supratini akhirnya ditambah Nama oleh bapaknya Supratman Setelah dewasa beliau pemain drama Seorang pemusik dan seorang jurnalis Memainkan seorang tokoh yang bernama Rudolf Lalu dia diberi Karena mirip lalu dia diberi julukan Akhirnya nama-nama tersebut dikabung-kabungkan Rudolf itu seorang artis lah Seorang artis lalu dia memainkan Seorang artis itu lalu dia mirip Memainkan Jadi bukan berarti ada darah belanda itu Bukan Juga bukan nama baktis juga tidak Kan ada isu-isu yang rudolf itu adalah nama baktis Pak Menurut informasi beliau agama jelam Semua sejarah Keturunan-keturunan daripada orang-orang tuanya Semua jelam Berarti asli orang Indonesia ya Pak Iya semua orang Indonesia tidak Karena bapaknya itu biarpun Sun kenil Tandra Belanda Pengen ngerti enggak bos Ini ambil sudah dikati karena yang dulu sudah rapuh Ya karena Bambu kan ada tahapan usianya Kalau kayu-kayu seperti ini Oke lah masih mampu bertahan ratusan tahun Tapi kalau Bambu paling lama Paling ya 20 tahun sudah hancur Jadi ini adalah miniatur ya Pak-apanya Pak Ya ini percetakannya Ini replikanya Ini bentuknya seperti ini ya Pak Ini penciptanya di sini terlalu Sayang sekali yang menciptakan kan enggak tahu lagunya sebagai tenor Sebagai lagu kebangsaan Indonesia kan Karena beliau meninggal sebelum merdeka Meninggal tanggal 17 Agustus tahun 1538 Umur 35 tahun Meninggalnya pun pas tanggal 17 ini kok gitu Tapi kan pada 17 Agustus dulu Beliau belum sakral Iya lah ya Besarannya belum ditetapkan sebagai hari beliau Ya belum Maksudnya baru ditetapkan Ya iya 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 ngomong Itu karena orang sumungar itu sebagai mayoritas ya mencari nirah Oh nirah apa Oh nirah apa Jantumu jebor Jantumu jebor Jantumu jebor Jantumu jebor paru-parumu kepekabu Tapi orang dulu sehat-sehat Jantumu jebor Justru orang dulu bisa bertahan sampai titik jarak penghabisan Sudah betul Padahal masih Jantumu jebor Jantumu jebor Jantumu jebor Dan kenapa semua ruang cenderung lebih gede man Karena dulu kan sering mungkin sering Belanda-Belanda itu kan sering banyak orang perkumpulan seperti itu iya iya jadi semua ruang tamu juga sudah lebar untuk kendurian untuk pertemuan apapun semua bisa masuk ke rumah ini adalah foto dari dan ini adalah beberapa kenang-kenangan mungkin dan inilah foto aku dong iya jauh lah pak maksudnya di ngapunten pak jenengan di mirip ke apa di ngapunten sangat ya di ngapunten terasa lebar inilah pahlawan kita pencipta lagu Indonesia Raya beliau pahlawan wah mahadasyuk dia adalah seniman gak nyangka di disaster penting seperti ini terlahir terima kasih teman-teman inilah sedikit edukasi tentang sejarah walaupun Mbak Gueng bukan sejarawan jadi boleh pertanyaannya Mbak Gueng kurang mendetail iya tapi paling gak banyak yang tahulah seharusnya justru teman-teman mudah-mudahan untuk Kabupaten Kebumen, Purjo dan sekitarnya bisa langsung datang ke sini bisa langsung edukasi langsung di tempat sini karena bapak-bapak dan adek ini selalu siap memandu kalian semua jadi biarlah tempat ini menjadi satu sejarah yang takkan hilang begitu enggak kok? jangan hilangkan sejarah sejarah apa? biar selalu ada masa depan iya oke jadi terima kasih Bapak mudah-mudahan setelah Mbak Gueng datang ke sini nanti banyak sekali anak-anak bisa edukasi di sini dan Bapak sehat selalu selalu bisa mengedukasikan ke adek-adek semuanya supaya lebih paham betul tentang sejarah iya lah iya lah ti lak p omuan aku kamu guru sejarah ah cedas semuanya berЬinkan teman-teman semua, buat adik-adik semua tonton channel Watokoyim 212, manusia keblok-blok, selamat salam salam